Laporan Putri Hairunisa diterima Mabes Polri, HP siap-siap diperiksa bares krim. Jakarta, babak baru perseteruan HP dengan air langga hartarto terus bergulir, setelah pidato ada rencana serangan umum atau serangan baik. Putri Hairunisa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, resmi melaporkan HP yang mengaku ketung KNPI ke bares krim Mabes Polri, Rabu, 27 Juli 2022. Kami DPP KNPI telah melaporkan oknum berinisial HP yang mengaku ketung KNPI ke reskrim cyber bares krim Mabes Polri. Berikut hasil kompresi vers Ketua Umum KNPI. KNPI akan melaporkan serangan umum. Bapak ada salah satu menteri yang hari ini adalah pekerja di Kabinet Presiden Jokowi Marokanen. Sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang sangat membuat kita terbukai. Kenapa Komite Nasional Pemuda Indonesia dijadikan sebagai alat berkenerang? Bahwasannya Pemuda itu tugasnya punya berkarya membangun bagaimana Pemuda itu bisa membantu bangsa ini, tapi setelah dijadikan sebagai alat berkenerang. Dalam ini kami sudah melakukan kajian dan juga melakukan pendalaman berkait dengan video tersebut, dan terdapat unsur pidana dengan FESTIJ, dan di mana kita juga sudah melakukan di baris milik polri, kemarin, Mabes Polri, yang kemarin pada tanggal 27 Juli 2022, dan mengandung pasar FESTIJ. Dalam hal cukup, kami memakai seluruh penghuda Indonesia dan juga pengurus DPP KMPI dan DPD-DPD KMPI yang berada di seluruh Indonesia. Tentunya ini adalah keterwakilan untuk menghati, beruntah menghati, 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 menyerah salah satu setiap. Terima kasih.